Lodeh rebung pedas rasanya benar-benar pedas dan gurih ya Ada ciri khasnya tersendiri dari rasa rebungnya ini Dan sangat cocok dijadikan menu masakan sehari-hari Halo teman semuanya, jumpa lagi dengan saya di Dapur Cantik Channel Semua pada sehat-sehat ya dan tetap semangat Di episode ini Dapur Cantik akan membuat lodeh rebung pedas Apa saja buahannya yang diperlukan dan bagaimana cara membuatnya Jangan di skip videonya hingga nanti selesainya Untuk membuat lodeh rebung pedas Di sini saya sudah sediakan rebung Dan rebungnya ini sudah matang ya teman semuanya Kemudian untuk pelengkapnya Saya tambahkan kacang panjang dan daging sapi Rebungnya saya potong-potong dulu ya Saya potong-potong agak panjang-panjang saja Ini saya tipiskan dulu Nah kemudian ini panjang-panjang saja seperti ini Rebungnya ini saya beli di pasar Sudah kondisi matang ya teman semua Saya suka beli rebung yang kondisi matang Karena ada aroma khasnya rebung matang itu Saya suka jadi aroma khasnya itu tersendiri ya Beda dengan yang masih mentah Saya potong panjang-panjang Kalau teman semua tidak suka rebung yang matang seperti ini Boleh ya menggunakan rebung yang masih mentah ya Dan warnanya putih ya Aromanya pasti jauh beda dengan rebung yang sudah matang Jadi boleh pilih mau pakai rebung yang matang Ataupun rebung yang mentah sama saja ya Sesuai selera Kacang panjangnya Saya potong-potong juga ya teman semua Kalau teman-teman ingin menambahkan dengan macam-macam sayuran yang lain Boleh ya Mau ditambah labu siam juga bisa Labu siam itu juga enak ya di lodeh ya Supaya lebih sedap Saya tambahkan daging sapi Yang saya potong tipis-tipis ya Kalau teman semua tidak mau menggunakan daging sapi Mau diganti dengan tulang sapi Boleh ya Dan juga sangat enak Ini saya potong tipis-tipis saja Selanjutnya Saya akan haluskan semua bahan untuk bumbunya lodeh rebung pedas Yang jelas cabai rawitnya banyak ya Karena memang judulnya pedas Kemudian bahan yang lain Ada cabai merah yang besar Kemudian ada kemiri yang sudah disangrai Bawang putih Kencur Dan bawang merah Saya tambahkan air Secukupnya saja ya teman semua Supaya blendernya kerjanya tidak berat Langsung saya tutup Saya akan blender Menggunakan Meko Ice Crusher Blender Blender Meko ini sangat multifungsi ya teman semuanya Bisa untuk memblender buah dan sayuran hingga halus Menghancurkan es Bisa menggiling daging dan bumbu basah Bisa bumbu kering dan biji-bijian Seperti merica Biji kopi dan lain-lain Sekarang saya mulai masak lodeh rebung pedas ya Minyaknya sudah panas Saya masukkan terlebih dulu Bumbu yang sudah di blender halus bagi Oke ditumis-tumis ya Sampai mengurangkan aroma yang harum Sampai saya tambahkan bahan yang lain Ada lengkuas yang sudah digebrek Kemudian daun jeruk kurut yang sudah dibuang tulang daunnya dan daun salam Ketumbar bubuk Sambil diaduk-aduk ya teman semua Supaya tidak gosong Jinten bubuk Kemudian ini ada garam, gula pasir dan kaldu jamur Saya masukkan semua Oke bahannya sudah masuk semua Bumbunya ditumis-tumis sampai benar-benar mengeluarkan aroma yang harum Atau sampai matang ya Bumbunya sudah matang Sudah harum ya baunya Saya masukkan daging sapi yang sudah dipotong tipis-tipis tadi Ditumis-tumis sampai warnanya berubah ya daging sapinya Daging sapinya sudah berubah warna ya Kemudian saya akan masukkan rebul yang sudah dipotong-potong Saya masukkan semua Lalu saya aduk-aduk Sampai semua terlumuri dengan bumbunya ya Rebungnya semua sudah terlumuri dengan bumbunya ya Harumannya susu banget teman semua Saya akan tambahkan air ya Oke Bumbunya sudah matang Sudah harum Sudah dimasukkan semua ya Rebungnya dengan daging sapinya Sudah berubah warna tadi ya Jadi sudah boleh dimasukkan air Karena nanti masakannya akan rasanya sedap Ini ditunggu sampai mendidih ya teman semua Sudah mendidih ya teman semua Saya akan masukkan kacang panjang yang sudah dipotong-potong Lalu ada cabai hijau besar yang sudah saya iris serong Saya masukkan Dan ada ale Ini untuk menyedap juga Lodehnya semakin enak Dengan ditambahkan ale ya Jadi ditunggu sebentar lagi Sampai kacang panjangnya ini layu Tapi tidak sampai layu banget ya teman semua Kacang panjangnya sudah sedikit layu ya Tidak layu sekali Saya akan tambahkan santan Saya menggunakan santan instan Yang kemasan kecil Kalau teman semua mau menggunakan Atau mau pakai santan yang langsung diperas dari kelapa parut Itu boleh-boleh saja Ditunggu sampai mendidih lagi Dan sampai tidak bau santan yang mentah Jangan lupa dicicip rasa ya teman semua Kalau mungkin kurang garamnya Atau kurang gulanya Bisa ditambahkan sesuai dengan selera masing-masing Lodeh rebung pedasnya Sudah jadi Sudah matang Saya matikan dulu apinya ya Karena saya sudah cicip dan rasanya sudah enak Lodeh rebung pedas Rasanya benar-benar pedas dan gurih ya Ada ciri khasnya tersendiri dari rasa rebungnya ini Dan sangat cocok dijadikan menu masakan sehari-hari Semoga bermanfaat buat teman semuanya Terima kasih untuk teman semua yang selalu setia mendukung Dapur Cantik Channel Dan sampai jumpa lagi di menu-menu berikutnya di Dapur Cantik Channel Dadah